Lalu saudara Abraham umur 99 tahun, tadi itu umur 84-85 tahun, sekarang umur 99 tahun, sekitar 15 tahun kemudian. Tuhan bertemu dengan dia dan Tuhan yakinkan kembali lagi ngobrol mengenai janji Tuhan. Dia bilang, engkau akan mulai sekarang dipanggil menjadi bapak banyak bangsa, Abraham, bukan lagi Abraham. Apa yang Musa lakukan, ini yang Musa lakukan, apa yang Abraham lakukan, dan Abraham fell on his face and laughed. Dia ketawa saudara. Dan dia berkata di hatinya, this is what he said, will a child be born to a man that is 100 years old. Saudara, ternyata setelah dia dikuatkan sama Tuhan, setelah 10 tahun gak punya anak, Tuhan bawa dia 15 tahun kemudian, belum juga punya anak saudara. God promise does not mean immediate change saudara. Lalu saudara, Musa Abraham berkata, dia ketawa dan dia bilang, akankah Sarah, will Sarah, who is 90 years old, udah umur 90 tahun. Bear a child, Abraham said unto God, oh that Ismail might live before you. Kenapa gak Ismail aja yang diberkati sama Tuhan. Dan saudara, si Abraham disini ketawa, dia bukan ketawa senang, dia ketawa pedih saudara. Ketawa duka saudara. Saudara pernah ketawa, tapi pedih di dalam dan perih di dalam. Jangan, jangan, jangan salah saudara, banyak ketawa-ketawa itu pedih. Oh, I'm single, yes man, tapi gak apa-apa, gue masih yolo banget. Hahaha, itu bisa ketawa nyaman, tapi bisa juga tertawa pedih. You will never know, sometimes you don't know. Atau hey men, kita pulang, yang udah menikah ya, harus pulang men. Hahaha, udah ada bini, nanti bini marah. Hahaha, ada yang ketawanya senang. Tapi ada yang pedih, karena memang istrinya pemarah saudara. Hahaha, Abraham disini ketawa, tapi tawanya pedih saudara. Lalu saudara, Tuhan bilang, kau akan punya anak dan dia bilang, gimana kalau Ismail aja yang hidup di hadapan Tuhan. Dia mau ganti lagi, modify the promise always. We want to modify the promise. Tapi Tuhan bilang begini, No, God. Aduh tunggu sebentar, minum dulu. And God says no. Sarah, your wife, shall bear you a son. Sarah akan berikan kamu anak. And you shall call his name Isaac. And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his descendant after him. Jadi ketika dia weak, waktu dia umur 84, apa yang Tuhan katakan? Waktu di dalam his doubt, dia berikan janjinya. Waktu Abraham ketawa, karena dia rasa, dia ragu, dia ketawa ragu, gak mungkin ini terjadi. Apa yang Tuhan lakukan? Dia nyatakan janjinya kembali. This is how good God is to your life. He will give you promise in place of your doubt, saudara. Not judgment. He will reaffirm his promise unto you. Lalu saudara, beberapa bulan kemudian, dia ketemu Tuhan lagi. Dia ketemu Tuhan lagi. Lalu Tuhan bilang lagi, kamu ini akan ada anak. Apa yang terjadi pada saat itu? Sarah saat ini yang dia lagi nguping. Karena kadang-kadang istri mau nguping juga. Soami ini ngomong apa sih? Lagi doa. Lalu Sarah laugh to herself. Sarah ketawa. Ini juga ketawa pedih, saudara. Sedih dia, saudara. Saying, after I have become old, shall I have pleasure? My Lord, yaitu Abraham, juga udah tua, being old also. Lalu saudara, Sarah juga ketawa pedih, saudara. Dia merasa gak mungkin dia punya anak. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Listen to this. You need some of you, you really need this, saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Ketika doubt upon doubt, frustration upon frustration, gak hilang dari pikiran mereka. Ini yang Tuhan lakukan. The Lord said unto Abraham, why did Sarah laugh? Kenapa dia ketawa, bukan nangis. Saying, shall I indeed bear a child when I am so old? Is anything too difficult for the Lord? At the appointed time, I will return to you. Saya akan kembali kepadamu. And at this time, next year. Waktu yang sama tahun depan. Sarah will have a son. Apa yang Tuhan lakukan? He give them his promise again, saudara. In every doubt. In every struggle. There is grace. Apa grace-nya? Saya mau kasih tau. Yang pertama waktu dia, okay. For you who have been Christian for a long time. This is for you. Apa yang ketika Abraham pertama kali ragu, apa keraguan dia pertama kali? Tuhan mungkin anak budak saya yang akan jadi ahli waris. Lalu apa yang janji apa yang Tuhan nyatakan sama dia? Same promise, tapi Tuhan bukakan lebih. Dia bilang, anaknya akan darah dan dagingmu. Karena keraguan dia, jangan-jangan budak saya yang Tuhan jadikan anak saya. Lalu Tuhan bilang, bukan-bukan. Darah dagingmu yang akan jadi ahli warismu. Kedua, ketika Abraham ketawa ragu, apa yang Abraham ragukan? Dia bilang, Tuhan, Ismail aja yang jadi, yang diberkati sama Tuhan. Anaknya bukan anak Sarah, anak budaknya. Dia bilang, Ismail aja yang diberkati sama Tuhan. Tuhan, saudara, nyatakan janji yang sama, tapi Tuhan bukakan lebih. Dia bilang, Sarah will bear a son and you shall name him Isaac. Dia bilang, anaknya bukan anak Hagar, akan jadi anak Sarah. Lalu saudara, di keraguan yang terakhir Sarah, dia bilang, Tuhan, apakah saya dan suami saya sudah umur 190 akan punya anak? Dia mempertanyakan waktu. Lalu apa yang Tuhan katakan sama Sarah? Dia, apa janji yang sama Tuhan bukakan, Tuhan nyatakan, tapi dia bukakan sesuatu yang baru. Ini yang dia katakan, waktu yang sama tahun depan, engkau akan punya anak. Saudara, untuk setiap keraguan, inilah kasih karunia Tuhan untuk kehidupan mereka. Tuhan bukakan janjinya, lebih besar lagi ada greater revelation, akan ada clarity, akan ada kejelasan yang baru, saudara, ada pengertian yang baru, saudara. So, for every doubt that you have, there will be a new answer for you. Akan ada new revelation for you. Akan ada new clarity for you. Lalu Abraham berikan nama anaknya Isaac. Saudara tahu artinya Isaac? Isaac artinya tertawa. Isaac artinya laughter. Saudara ingat, saudara. Nama Isaac bukan diciptakan oleh Abraham, tapi diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan bilang, nanti kasih nama anak kamu laughter. Kenapa? Let's get back for a while. Tadi waktu Abraham udah nyerah dengan janji Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia tertawa pedih. Lalu Sarah tertawa luka, saudara. Tapi Tuhan kasih namanya Isaac. Karena Tuhan bilang, saya akan gantikan tertawa pedihmu. Jadi tertawa sukacita. Karena aku akan gantikan tertawa dukamu. Jadi tertawa kesenangan. Dari apa yang terjadi? Di dalam struggle, ada grace yang membawa damai. After the struggle, ada laughter dan sukacita. This is your destiny. You will have peace in the struggle and joy after the struggle. This is God's promise in your life, church. Because God loves you so much. He died on the cross. He bought your peace. He bought your joy, saudara. And God gives you this. Ketika dia beli di kayu salib. Walaupun saudara belum dia. Tapi his promise remain. Waktu dia mati di kayu salib, dia angkat sakit penyakit, saudara. Kemiskinan, saudara. Your struggles. Your life struggles. Kutuk-kutuk, saudara. Dia angkat itu semua. Family, saudara. Yang mengalami affliction, dia angkut. Dan dia gantikan dengan wholeness and well-being. Keutuhan. Even if you haven't seen yet, the promise still stands. Thank you. Terima kasih.